Intro Geger, Ashanti mengalami pendaraan hebat setelah memasang kembali alat kontrasepsi jenis spiral yang baru saja digantinya. Ya, hampir selama 7 tahun tidak pernah mengganti alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan itu pasca sebelumnya telat untuk menggantinya selama hampir 7 tahun. Lantas, bagaimanakah kondisi kesehatan Ashanti kini? Dan seperti apa Aurel Hermansyah mengupdate kondisi ibu sambungnya itu? Jauh sebelum mengalami pendarahan, kemalangan Ashanti pun juga bermula pada saat beberapa barang mewah di rumahnya raib. Ashanti pun kehilangan beberapa barang mewah seperti 14 tas branded, sepatu, dan juga beberapa barang mewah lainnya yang diakuinya dilakukan oleh orang yang mempunyai akses di dalam rumahnya. Di lain sisi, baru-baru ini jagad sosial media pun dihebohkan dengan momen saat Kris Dayanti memberikan kopi kepada Amina. Dalam video yang dibagikan di Jagad Dunia Maya itu, tampak Amina pun juga menyukai rasa kopi tersebut. Namun, warganet pun malah dibuat heboh dan mempertanyakan keputusan Kris Dayanti kepada cucunya itu. Lantas, seperti apakah tanggapan Aurel sebagai ibu? Benarkah sewaktu kecil ia pun juga sering diberikan kopi yang dipercaya memiliki kasiat untuk menghindari bahaya step dari sang anak? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Geger Geger, tahun 2023 ini rasanya menjadi tahun yang harus dihadapi dengan kesabaran dan juga keikhlasan bagi Ashanti. Pasalnya, belum lama ini Ashanti mengalami pendarahan hebat setelah memasang kembali alat kontrasepsi jenis spiral yang baru saja digantinya. Ya, hampir selama 7 tahun ia pun tidak pernah mengganti alat yang seharusnya digunakannya selama 5 tahun itu. Dan setelah Ashanti mengganti alat kontrasepsinya yang baru, Ashanti pun dapat mengalami menstruasi yang mana selama 7 tahun lebih kebelakang, Ashanti tidak pernah lagi mengalami menstruasi. Dan ketika kembali merasakan menstruasi, Ashanti pun juga merasakan pendarahan yang hebat, hingga Ashanti pun merasakan lemas yang begitu luar biasa. Dan seperti inilah update perkembangan kondisi kesehatan Ashanti. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Uslim berlatih di Singapura buat dispari awal lalu, Itu sampai enggak high itu 6 tahun kan, jadi makanya pas sekalinya itu langsung lemas, enggak bisa bergerak, tapi alhamdulillah tadi sih udah video aku udah. Ya, pendaraan hebat yang dialami Ashanti disebut-sebut karena alat kontrasepsi jenis spiral yang digunakannya kini berbeda dari sebelumnya. Pada operasi tersebut, ibu dari Arshi dan Arshi Hermansyah ini pun menggantinya dengan alat kontrasepsi jenis spiral. Dan seperti inilah penjelasan dokter terkait kondisi yang dialami oleh Ashanti. Alat kontrasepsi terbaiknya ketika dia mengandung hormonal, kalau enggak salah yang di kasus tersebut mengandung hormonal nih, dalam hal ini, yang ibu Asanti. Nah, itu memang hormonal ini fungsinya, dia menghambat, memperkuat lagi ketika dia keadaan luar, apa nih dampaknya, kan gitu. Nah, satu, pakai logika. Dia ada di situ. Kan ada obatnya, obatnya habis 5 tahun. Berarti kalau lebih dari 5 tahun, efektifitasnya akan berkurang. Jadi, kemampuan dia dalam mencegah kehamilan berkurang. Karena secara umum, kapis spiral, apalagi mengandung hormonal, itu bisa 99% mencegah kehamilan. Yang kedua, dampaknya apa? Risiko infeksi. Targetnya 5 tahun. Kemudian, dipakainya lebih dari 5 tahun. Tentunya risiko infeksi menjadi lebih tinggi. Karena tidak sesuai dengan tanggal atau waktu semestinya. Kalau infeksi, apa tandanya? Bisa nyeri, bisa perdarahan, kemudian bisa demam-demam, krem perut, nyeri perut sih sebenarnya, perut bagian bawah. Nah, selain itu juga, bisa menyebabkan tadi potensi infeksi. Karena ada benda asing di situ. Bisa juga dia migrasi ke tempat lain. Jadi, ini kan dia bisa lepas, dia bisa lepas, bisa pergi ke tempat lain. Bisa misalnya melenceng. Masuk ke tempat lain itu dia melenceng gitu. Dia tidak pas naruhnya, sehingga bisa nusuk, nyeri. Masalah demi masalah pun harus dihadapi oleh Ashanti dengan sabar dan juga ikhlas. Selain sakitnya Ashanti, ia pun juga kehilangan barang-barang mewah di keriamannya. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ya, jauh sebelum pendarahan. Kemalangan Ashanti pun bermula pada saat beberapa barang mewah di rumahnya raib. Raibnya 14 tas branded, sepatu, hingga kamera mahalnya terjadi saat istri anak Hermansyah itu sedang mengecek beberapa barang di kediamannya. Ashanti pun langsung memposting dan juga membagikan foto-foto dari barang mewahnya itu dalam laman sosial medianya. Sebelum masuk rumah sakit, rupanya Ashanti pun tertimpa musibah kemalingan barang-barang berharganya yang diduga dilakukan oleh orang dalam. Media Masih keluarga Satu pun langsung di mana orang sendiri sudah ketemu dan memugat. Sudah sudah siap mengembalikan semua bubun? Ya, pasti. Nah ini kita lagi menunggu mudah-mudahan semua yang sudah dapat barangnya bisa membalikannya barang curian ya. Saat itu Ashanti mengaku sudah melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke pihak kepolisian Ia pun juga berujar jika yang melakukan aksi tersebut adalah orang dalam yang bisa memiliki akses masuk ke dalam kediamannya Lantas seperti apa tanggapan Anang Hermansyah terkait musibah yang dialami istrinya itu? Ya aku gak tau yang aku gak punya, ya kan bukan aku yang punya tas Ikutin prosesnya dulu nanti pasti ntar bunda juga akan ngasih pengumuman Prosesnya kan jalan, ya kalau memang musibah kan pasti bisa aja terjadi Ya namanya orang dalam harus percaya lah Agak gak sih gitu loh bapak Kenapa itu? Ternyata orang-orang yang... Iya, ternyata pelakonnya sendiri orang-orang dalam gitu mas sama gimana Tau dari mana ke ucapan siapa? Ternyata orang dalam tapi yang punya akses untuk... Enggak itu jangan berspekulasi dulu Kalau aku bilang nanti pasti ada penjelasan yang lebih rinci dan jelas Jangan bersangka dulu Orang yang punya akses ke dalam situ dong mas Ternyata kan barang itu kan ada di dalam Iya, iya namanya juga... Ini kan lagi berproses nanti kan lagi liat prosesnya lah Pelakonnya katanya sudah mengaku ya mas Anang ya? Gak tau dari mana Pemberitaannya Pemberitaannya mana? Penjelasan siapa itu? Oke mas Anang ini kan... Kan penjelasannya kan dari mana? Dan aku nanya penjelasannya dari mana? Kan di... Jangan dulu kalau masih berspekulasi Belum resmi dari siapa? Bunda ataupun nanti biak perwajib yang memang sudah dilaporkan Kan lebih bagus kan? Yang tau mungkin Bunda ya persisnya Di lain sisi, baru-baru ini jagad sosial media dihebohkan Dengan momen saat Kristianti memberikan kopi kepada Amina Lantas seperti apa tanggapan Aurel dan Atta sebagai orang tua ketika melihat hal ini? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Saksikan terus Intense Investigasi yang tanya tiga kali sehari Mulai dari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like, share, dan subscribe Di lain sisi, baru-baru ini jagad sosial media dihebohkan dengan momen saat Kris Dayanti memberikan kopi kepada Amina Dalam video yang dibagikan di Jagad Dunia Maya itu, tampak Amina menyukai rasa kopi tersebut Namun, warganet pun dibuat heboh dan mempertanyakan keputusan Kris Dayanti kepada cucunya itu Lantas seperti apa tanggapan Aurel sebagai ibu sekaligus anak dari Kris Dayanti? Terima kasih kopi Anak di bawah 11 tahun kita tidak menganjurkan untuk memberikan minuman yang mengandung kopi atau kafein di dalamnya Kafein itu selain di kopi, ada di minuman kemasan yang mengandung cola ataupun energy drink Nah itu kita harus hindari Bayi membutuhkan susu yang spesial, bukan kopi susu dalam saset Oh iya, karena kandungan gisi pada susu bubuk dan kopi susu saset itu sangat jauh Nah itu akan mengganggu pertumbuhan bayi itu sendiri Menjadi kecil, stunting lama-lama Oh iya, kalau dikonsumsi terus menerus Itu akan menimbulkan gangguan gisi Dalam hal ini kurang gisi Buat orang tua yang sudah sering memberikan kopi pada anaknya Sebaiknya pelan-pelan dikurangin secara bertahap Agar tidak menimbulkan adiksi pada anak Di lain sisi, di tengah sorotan kepadanya KD ditemani suaminya Raul Lemos Nampak melakukan sebuah tradisi bernama pukulele untuk cucunya itu Dalam acara tersebut Raul Lemos nampak menangkap seekor ikan lele Yang kemudian ditepuk-tepukan ke kaki Amina Momen itu memiliki sebuah makna Agar Amina di usianya Yang akan menginjak satu tahun nantinya dapat segera berjalan Pukulele kan sebenarnya memang Karena kan aku orang Jawa juga gitu ya Jadi karena kemarin lagi di rumah Gemi nya Lagi di rumah neneknya Jadi yaudahlah kan itu namanya tradisi Abu nya juga lagi ada disini gitu Jadi yaudah mumpung lagi bareng-bareng juga Kemarin Mimie juga sebenarnya udah nelpon kan izin Boleh gak Amina di pukulelenya sama Abu biar cepet jalan Aku bilang yaudah gapapa boleh gitu Jadi pokoknya kalo orang tua bilang apa ya kita ikut aja lah gitu Karena kan mereka yang, karena orang tua lebih tau mana yang baik gitu ya Karena aku juga kan ibu baru masih muda jadi banyak gak taunya masih banyak nanya juga Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, dan like, share dan subscribe